Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, sebagai negara berpengaruh di Timur Tengah Banyak orang yang berharap Arab Saudi Mampu mengambil tindakan tegas dan nyata Untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan Israel Sayangnya, semua tindakan Arab Saudi masih jauh dari yang diharapkan Padahal dulunya, Arab Saudi mampu membuat Israel dan para sekutunya ketar-ketir Terutama di era kepemimpinan Faisal bin Abdul Aziz Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Raja Faisal? Lalu bagaimana nasib sang Raja? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Dua bulan sudah Israel membombardir Palestina Tanda-tanda penyerangan itu akan berakhir Korban semakin hari semakin bertambah Sudah 17 ribu nyawa warga Palestina yang melayang Dan akan terus bertambah jika Israel masih terus dibiarkan menyerang Negara-negara di Timur Tengah pun tak ada yang bisa menghentikan serangan Israel Arab Saudi sebagai negara yang disegani malah tak bisa berbuat banyak Sejak awal penyerangan Israel, Arab Saudi hanya meminta penghentian segala ekskalasi di antara kedua belah pihak Perlindungan kepada warga sipil dan pengendalian diri masing-masing kedua pihak Kemudian barulah pada awal November Raja Salman buka suara setelah Israel melakukan penyerangan besar-besaran ke Kem Jombalia Kem pengusian terbesar yang ada di Gaza Raja Salman langsung murka dan mengutuk keras tindakan tersebut Pada akhirnya, Raja Salman mengakui bahwa Israel telah melanggar hukum internasional Kerajaan mengutuk dan menolak sepenuhnya penargetan yang berulang oleh militer penduduk Israel Diulah yang padat penduduk dan ini terus mengulangi pelanggaran pada hukum internasional Dan hukum kemanusiaan internasional Keberpihakan Arab Saudi semakin terlihat Saat konferensi tingkat tinggi organisasi kerja sama Islam dan Liga Arab Dalam konferensi tersebut, negara-negara yang hadir sepakat untuk mengusulkan pendirian negara Palestina Yang merdeka dan berdaulat dengan ibu kotanya Yerusalem Sebagai solusi untuk menghentikan kekejaman Israel Selain itu, Bandar Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Parhan al-Saud Bersama delegasi-delegasi lainnya juga akan mengunjungi berbagai negara Untuk mempromosikan gencatan senjata dan membangun solidaritas kepada warga Palestina bersama Sebenarnya, ada solusi cepat yang bisa dilakukan oleh Arab Saudi Jika memang ingin serius menghentikan pembantaian di Palestina Arab Saudi bisa saja memanfaatkan statusnya sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia Yaitu dengan melakukan embargo minyak Iran pun sudah menyerukan solusi ini kepada negara-negara Arab Sayangnya, solusi ini ditolak oleh Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya Penolakan ini sangat berbanding terbalik dengan era pemerintahan Raja Faisal bin Abdul Aziz tahun 1964 hingga 1975 Di masa pemerintahan beliau, Arab Saudi begitu lantang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menentang keras Israel Beliau mampu menunjukkan pengaruh dan kekuatan Arab Saudi saat itu Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud adalah putra dari Raja pertama Arab Saudi Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud Dengan salah satu istrinya yang bernama Tarva binti Abdullah Al Sheikh Raja Faisal lahir di Riyad pada tahun 1906 dan menjadi putra ketiga Raja Abdul Aziz Tapi dilihat dari segi pewaris tahta, pangeran Faisal berada di urutan kedua karena kakak pertama beliau meninggal Ibu pangeran Faisal meninggal saat ia masih berusia 6 bulan Masa kecilnya pun dihabiskan bersama nenek dan kakeknya dari pihak ibu Kakeknya Abdullah bin Abdul Latif Al Sheikh adalah seorang ulama sekaligus penasehat utama Raja saat itu Tak heran kalau di usia 9 tahun pangeran Faisal sudah merampungkan pembelajaran bacaan Al-Quran Tak hanya itu, sang pangeran juga mengasah kemampuan militer dan politiknya lewat ayahnya Makanya tak heran kalau pangeran Faisal sudah diutus ke forum-forum internasional di usianya yang masih sangat muda Pangeran Faisal yang saat itu masih sekitar umur 14 tahun sudah diutus untuk menghadiri pertemuan diplomatik resmi di Inggris dan Perancis pada tahun 1919 Saat itu ia menjadi anggota kerajaan Arab Saudi pertama yang mengunjungi kedua negara tersebut Pangeran Faisal kembali dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk mengambil alih wilayah Hale dan Asir pada tahun 1922 Untuk mempertahankan otoritas Saudi Arabia Kemampuannya dalam memimpin kembali terlihat saat diangkat menjadi wazir Hijaz pada tahun 1926 setelah ayahnya menaklukkan daerah tersebut Pangeran Faisal saat itu sering berkonsultasi dengan para pemimpin lokal yang ada di sana Lalu jabatannya kemudian naik menjadi menter luar negeri pada tahun 1930 hingga sang ayah wafat Beliau beberapa kali melakukan kunjungan ke sejumlah negara Bahkan Pangeran Faisal juga lah yang mengumumkan dekret kerajaan soal penggantian nama dari kerajaan Hijaz dan Nech menjadi kerajaan Arab Saudi Dan di titik inilah kerajaan Arab Saudi resmi terbentuk Ayahnya pun sangat bangga dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh sang anak Bahkan sang ayah pernah berkata, aku hanya berharap aku memiliki tiga Faisal Saat ditanya soal penerusnya kelah Setelah Raja Abdul Aziz wafat, Pangeran Saud pun naik tata menjadi raja menggantikan sang ayah Secara otomatis, Pangeran Faisal pun diangkat menjadi putra mahkota Tak lama setelah itu, beliau lalu diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi tahun 1954 Persaingan pun timbul di antara keduanya Sayangnya, anggota kerajaan senior menilai Raja Saud kurang kompeten dalam mengurus beberapa kebijakan Makanya, mereka meminta raja untuk memberikan kewenangan lebih kepada Pangeran Faisal Maka terjadilah persaingan di antara keduanya Hingga akhirnya, Raja Saud harus mundur dari posisinya dan digantikan oleh Raja Faisal Pada tahun 1964, Faisal bin Abdul Aziz pun resmi menjadi Raja Arab Saudi Ada banyak kebijakan yang dibuat sang raja dan dipandang sebagai langkah untuk memodernisasi Arab Salah satu kebijakannya adalah menghapuskan perbudakan, pembaruan di bidang pendidikan dan kesehatan Pembangunan industri dan pertanian agar pemasukan Arab Saudi tidak bergantung dari minyak saja Raja Faisal juga terdepan dalam meningkatkan kerjasama negara-negara di Timur Tengah Terutama dalam memerangi Zionis Israel Yang paling menonjol saat terjadi konflik antara Zionis dan Palestina Disinilah, Raja Faisal melakukan embargo minyak dan terbukti berhasil Embargo itu terjadi pada Oktober tahun 1973 Hal itu pun memicu peningkatan tajam warga minyak dunia Saat itu, Raja Faisal menarik pasukan minyak negerinya dari peredaran pasar dunia Lalu diikuti oleh negara-negara koleganya yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC Berisi negara-negara pengekspor minyak dunia Berdasarkan hasil konferensi mereka, harga minyak naik dan menyebabkan krisis besar-besaran di Amerika Serikat Kanada, Belanda, dan Inggris Harga minyak meroket yang awalnya 3 USD per barrel atau sekitar 46.500 rupiah Naik menjadi 12 USD per barrel atau 186.000 rupiah Semuanya karena Presiden Amerika Serikat Richard Nix Saat itu ketahuan membantu Israel dengan mengirimkan senjata senilai 2,2 juta USD atau sekitar 34 miliar rupiah Karena tetahan menghadapi krisis minyak, Dixon pun mengutus Menteri Luar Negerinya Henry Kissinger untuk membujuk Raja Faisal Pertemuan keduanya pun terjadi pada 7 November 1973 di Ria Sayangnya, Kissinger tidak diterima dengan ramah oleh sang raja Karena keberaniannya memukul telek Israel dan para pendukungnya Raja Faisal pun menjadi pemimpin paling berpengaruh di Arab dan di dunia Islam Beliau juga menjadi tokoh yang berhasil mempersatukan negara-negara Arab Kontribusinya yang begitu besar ini pun diakui ke layak luas sebagai majalah time Mengandunggerahi beliau dengan penghargaan Man of the Year tahun 1974 Dua tahun berselang setelah gebrakan embargo ekonomi Arab Saudi dirundung duka Raja Faisal wafat karena ditembak oleh keponakannya sendiri Pangeran Faisal bin Musaid yang belum lama kembali dari Amerika Serikat Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal kedatangan delegasi dari Kuwait Pangeran Faisal bin Musaid juga ikut hadir dalam acara resmi kenegeraan itu Raja Faisal mengalami delegasi Kuwait yang hadir saat itu Saat sang pangeran mendekat, sang raja mencumi kepenakannya seperti biasa Semuanya terlihat normal Tapi petaka terjadi saat Faisal bin Musaid Mengeluarkan senjata api revolver dari jubahnya dan langsung menembak Raja Faisal dari jarak dekat Tembakan pertama mengenai daku dan tembakan kedua mengenai telinga sang raja Melihat kejadian tersebut Pengawal sang raja langsung berusaha merebut senjata tersebut Rombongan pengawal kerajaan segera memasuki ruangan dan mengamankan tersangka Raja Faisal yang sedang dalam keadaan kritis dilarikan ke rumah sakit untuk segera mendapat transfusi darah Sayangnya, nyawa sang raja tak tertolong Riat berkabung selama tiga hari dan semua kegiatan pemerintahan ditangkuhkan Sebelum wafat, Raja Faisal sempat membisikkan agar keponakannya jangan sampai dieksekusi mati Sayangnya pengadilan menjatuhi hukuman mati dan dipancung secara terbuka Banyak yang menduga kasus penembakan Raja Faisal ini atas perintah dan arahan dari CIA atau Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat Dengan memanfaatkan Kristen Surma yang tak lain adalah pacar Pangeran Faisal Apalagi saat itu Pangeran Faisal baru saja kembali dari negeri Pamansa Hal itu kembali dikaitkan dengan embargo minyak yang pernah dilakukan Raja Faisal dua tahun sebelum pembunuhannya Namun Pangeran Faisal bin Musahid membanta tuduhan tersebut Yang menjelaskan kalau motif pembunuhannya kepada sang raja adalah balas dendam atas kematian kakaknya Pangeran Khalid bin Musahid yang ditembak polisi saat demo stasiun televisi Saat itu proyek stasiun televisi pertama di Arab Saudi dikembangkan oleh Raja Faisal sebelum menjadi raja menimbulkan pertentangan Pangeran Khalid pun memimpin serangan ke stasiun televisi tahun 1966 Di sanalah ia ditembak polisi Walaupun sudah dibanta tetap saja lebih banyak yang percaya kalau pembunuhan Raja Faisal didalangi oleh Amerika Serikat Sahabat Beriman Kalau menurut kamu sendiri apa motif sebenarnya Pangeran Faisal tega menghabisi nyawa Raja Faisal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!